Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Secara bohir. Artinya dia mampu secara bohir, tidak sakit. Dia ini orang yang bisa untuk berpuasa. Maka wajib untuk berpuasa. Atau syara'an, mampu secara syariat. Badannya tidak sakit, tapi syariat yang tidak membolehkan untuk dia berpuasa. Semisal apa? Orang haid dan nifas. Dia mampu berpuasa, tapi syariat yang membuat dia tidak mampu untuk berpuasa. Maka tidak boleh berpuasa. Yang ketiga, al-itaqah. Kemampuan juga untuk dia mampu menahan daripada makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan dirinya untuk berpuasa. Maka tidak wajib bagi orang-orang yang... Ya, orang-orang yang tidak... Tadi dikatakan yang tidak mampu untuk berpuasa. Juga as-sehah. Saran berikutnya adalah sehat. Orang-orang sakit tidak wajib berpuasa. Tapi, sakit di sini yang tidak wajib berpuasa adalah sakit yang tertentu. Tidak semua sakit diperlisiba tidak puasa. Kadarnya adalah, kalau sekiranya dengan dia, karena dia berpuasa, sakitnya bertambah parah. Atau karena dia berpuasa, sakitnya itu jadi semakin lama sembuh. Atau dapat membuat dia mati, maka ini sakit-sakit yang diudurkan, dianggap udur dalam syariat untuk dia boleh tidak berpuasa. Tidak semua sakit. Cuma sakit gigi, tidak puasa. Cuma pusing kepala, tidak puasa. Lain cerita, pusing kepala sudah berat kali, tidak tahu. Walah azim, kalau karena sebab dia berpuasa, akhirnya sakitnya semakin parah. Karena sebab puasa ya. Karena sebab puasa, akhirnya sakitnya tambah parah. Atau masa penyembuhannya lebih lama. Atau yang ketiga, membuat dia bisa hancur atau mati. Maka boleh. Ini dianggap udur, boleh untuk tidak berpuasa. La ilaha illallah. Lalu yang terakhir, al-iqamah. Dalam keadaan mukim. Tidak wajib, tapi boleh. Orang yang musafir, boleh untuk tidak berpuasa. Dengan syarat, musafirnya itu ada batas-batasannya. Begitu juga banyak yang keliru. Kapan kita dianggap boleh tidak berpuasa ketika kita berpergian atau musafir? Tidak sembarangan kapan saja kita pergi terus kita boleh menggap puasa. Syaratnya adalah, kalau misalnya di saat hari itu. Contohnya kita hari Selasa. Mau berpergian. Di siang hari. Di saat bulan Ramadan. Maka, kalau kita perginya setelah waktu subuh, keluar dari rumah, untuk berpergian, untuk safar, maka tidak dibolehkan untuk kita membatalkan puasa kita dan kita harus menyempurnakan puasa kita di hari itu. Kenapa? Karena patokannya kita dianggap sebagai orang yang mukim di saat kewajiban puasa itu sudah dilaksanakan di hari itu. Karena kita sudah masuk waktu fajar. Mulainya puasa itu di waktu fajar. Waktu subuh. Karena sudah masuk waktu subuh, maka kita dianggap di hari itu orang mukim. Tidak dianggap sebagai musafir. Kalau setelah subuh kita baru keluar dari rumah berjalan, mau pergi keluar dari rumah, kemanapun, tak boleh kita membatalkan puasa di hari itu. Tapi di hari berikutnya, contoh besok misalnya hari Rabunya, kita sudah dalam keadaan musafir, memang sudah keluar dari rumah hari Selasa. Maka boleh dimulai dari hari itu kalau memang tidak mau berpuasa. Dan memang yang paling afdol adalah untuk kita tetap berpuasa. Cuma masalahnya, jangan kita menilai nilai orang. Kadang ini kita terlalu sibuk. Nilai orang. Itu bulan itu udah dia pergi cuma naik pesawat aja pun, itu pun batalkan puasa. Kalau jama' juga demikian. Alah, apa sih yang harus jama'-jama' kali? Kan perginya juga naik pesawatnya. Walaupun berapa ini kan naik kayak dulu. Orang dulu naik unta wajar. Ini enggak perlu untuk dibahas. Yang jelas, syariat membolehkan. Enggak perlu untuk kita nyari-nyari kenapa orang buat, namanya syariat membolehkan. Dia terserah orang mau buat. Karena enggak sama apa yang dialami oleh orang, mungkin enggak sama. Apa yang dialami oleh kita enggak sama yang dialami oleh orang. Mungkin kalau kita pergi ke Jakarta, naik pesawat, atau kemana naik pesawat, enggak repot. Tapi orang kan belum tentu. Ada orang yang mungkin memang kalau dia enggak jama' nanti bakal enggak sholat. Kalau dia enggak jama' nanti mungkin bakal sulit untuk sholat. Entah dia juga ada meeting, apa segala macam. Hasil itu dibolehkan. Yang namanya dibolehkan, enggak usah nilai-nilai orang. Juga puasa. Ya memang kita menyayangkan kalau ada orang yang mampu, enggak capek. Apalagi kayak safar-safarnya kita. Mobil-mobil asih semua. Sampai di kantor, kantor pun asih semua. Di pesawat asih. Semuanya dingin. Terus, gara-gara musafir, enggak puasa. Ya memang kita menyayangkan. Kalau memang enggak terlalu beban. Tapi kalau dia buat, ya jangan salah. Jangan disalah-salahin. Jangan sampai ditentang. Karena memang syariat membolehkan. Jadi, enggak bisa kita mengedepankan perasaan dibandingkan syariat. Syariat tetap yang di atas. Walaupun perasaan kita enggak suka, ya ikut dengan apa yang dikatakan oleh syariat. Oke. Berapa hari dia boleh tidak berpuasa? Sama sebagaimana berapa hari dia boleh menjamak sholat. Mengkosor sholat. Empat hari. Tidak termasuk hari berangkat dan hari pulang. Empat hari. Kalau dia berangkatnya sebelum waktu subuh di hari Selasa. Contoh. Atau nanti hari Rabu. Besok ini. Sebelum waktu masuknya, waktu subuh dia sudah berangkat. Maka dihitung dari Rabu. Ini kalau dalam hitungan syariat kita, malam ini sebenarnya sudah masuk Rabu. Ini malam sudah Rabu. Setelah Maghrib itu sudah berganti hari. Kita enggak hitungan 12 jam. Hitungannya Maghrib. Ini anggaplah Rabu. Kita berangkat ke Jakarta. Maka, hari ini enggak dihitung. Hari berangkat, itu enggak dihitung 4 hari. Kapan mulai dihitung? Besok. Di hari Kamis. Itu baru dihitung. Satu hari kita boleh enggak puasa. Jumat, Sabtu, Ahad. Senin kita masih di kota yang kita tuju, maka enggak boleh lagi kita enggak berpuasa. Wajib puasa. Karena dianggap sudah mungkin. Tapi juga ingat, kalau kita niat pergi ke satu kota, dan, kita berniat memang bakal tinggal lebih daripada 4 hari di kota tersebut, maka dari awal sampai kita sudah enggak boleh untuk meninggalkan puasa. Contoh, saya mau ke Jakarta. Dari Medan. Saya sudah niat beli tiket PP. Saya mau di sana seminggu lebih. 9 hari misalnya. Maka, begitu saya nyampe ke Jakarta, dari awal saya nyampe ke Jakarta, saya enggak boleh mengambil rusuh. Kemudahan-kemudahan untuk yang diberikan bagi orang musafir. enggak boleh menjamak, enggak boleh mengkosor, enggak boleh meninggalkan puasa. Kenapa? Niat saya sudah lebih daripada 4 hari dalam satu kota, saya enggak dianggap lagi musafir. Tapi saya sudah dianggap sebagai orang mukim. Orang mukim enggak akan dapat lagi keringanan-keringanan untuk dia boleh mengambil keringanan yang dibolehkan oleh syariat bagi orang yang musafir. Jadi, perlu diperhatikan. Kebanyakan orang enggak sadar. Apalagi masalah sholat jamaah. Oh, dia pergi ke Jakarta. 8 hari. Sudah beli tiket PP? 10 hari misalnya. Orang banyak menganggap, walaupun dia sudah beli tiket PP, oh berarti 4 hari pertama masih boleh jamaah. 4 hari pertama masih boleh kosor. Nanti sudah lewat 4 hari, enggak boleh lagi baru sholat seperti biasa. Ini salah. Kalau sudah niat dari awal lebih daripada 4 hari, dari awal enggak boleh lagi menjamak. Lain cerita, kita enggak tahu kapan pulang. Contoh, kita pergi ke Jakarta, tiket pulang belum tahu kapan selesai urusan, baru kita pulang. Disinilah dimolehkan 4 hari pertama untuk kita menjamak dan mengkosor sholat. Tapi kalau sudah tahu dari awal, tidak dibenarkan. Oke. Oke.